Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta, BHC lovers dimanapun kalian berada Di episode kali ini sepertinya semakin mengkhawatirkan saja Dimana peran jahat pun telah kembali lagi Masalah satu pun belum usai Namun Pak Sutradara telah menambahkan masalah yang baru untuk keluarga Dewa dan juga Nana ya guys Dimana kali ini pemeran baru pun menyimpan dendam terhadap sang Dewa Buwana Kali ini pun tak tanggung-tanggung karena permasalahan yang di handle oleh Dewa Buwana Akhirnya membuat orang tersebut mencari Dewa dan kemudian menculik Dewa Buwana Namun perempuan ini apakah dia adalah istri dari Pajar Ataukah orang lain yang akan nantinya mengganggu kehidupan Dewa juga ya guys Kita pun belum tahu karena belum mendapatkan jawabannya Namun seperti yang kita tahu di episode semalam Membawa orang ini menyimpan dendam terhadap keluarga Buwana Dan akhirnya dendam itu pun harus dibalaskan kepada sang anak yaitu Dewa Nah guys kali ini kita tahu bahwa Dewa telah diculik oleh orang itu ya guys Dan orang itu membawa Dewa Buwana ke arena pertandingan Namun arena pertandingan itu tentulah arena untuk dirinya bukan untuk halayak umum ya guys Dan disitu sepertinya Orang itu akan menghajar Dewa habis-habisan untuk membalaskan dendamnya kepada ayah Dewa Buwana Karena dulu selalu dia dikalahkan oleh keluarga Buwana Dan akhirnya Dewa akan menebus kesalahan itu semua Dan apakah yang akan terjadi ya guys Apakah Dewa akan berhasil diselamatkan Atau Dewa akan mengalami babak belur yang begitu hebat di sekujur tubuh Dewa Buwana Apakah si Luki dan juga Nana akan menolong Dewa Buwana ya guys Karena Luki dan juga Nana merasa kehilangan Karena Dewa telah hilang Dan belum juga kembali ketika menyebar undangan milik Pak Pajar itu Namun sepertinya orang ini pun akan membebaskan Dewa Karena orang ini hanya memberi peringatan kepada Dewa Buwana Agar tidak melakukan hal yang tak semestinya dia lakukan Karena dia tidak terima bahwa acara anaknya telah digeser Karena kepentingan Dewa Buwana ya guys Dan pastinya orang ini hanya memberi peringatan saja terhadap Dewa Buwana Dan kemudian akan membebaskannya Dan semoga saja tidak akan terjadi apa-apa terhadap Dewa Buwana Jangan lupa untuk terus saksikan Kelengkapan sinetron buku harian seorang istri Hanya di ECTP 1 untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!